Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengajukan cuti sebelum mendaftar calon Presiden, Capres, ke Komisi Pemilihan Umum RI. Prabowo Subianto telah menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi Dodo terkait pencalonannya sebagai Capres di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, mengungkapkan ada dua surat yang disampaikan Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Lalu, surat kedua yakni Prabowo mengajukan cuti dari Kabinet Indonesia maju kepada Presiden Jokowi. Namun, terkait waktu cuti Prabowo itu akan menyusul. Diberitakan kompas.com, Presiden Jokowi telah menyetujui permohonan izin cuti Menhan Prabowo Subianto meski tanggalnya belum disebutkan. Izin cuti tersebut diajukan untuk kepentingan mendaftarkan diri sebagai Capres di Pilpres 2024. Selain izin cuti, Presiden Jokowi juga menyetujui surat permohonan Prabowo dicalonkan sebagai Capres. Prabowo Subianto menyampaikan, pendaftaran ke KPU RI masih dibuka hingga pekan depan. Sehingga, Prabowo sudah berencana mendaftarkan diri ke KPU pada pekan depan. Namun, Prabowo meminta awak media menunggu perkembangan selanjutnya. Mengingat, Partai Golkar akan menggelar rapat pimpinan nasional untuk membahas bakal cawapres Prabowo pada Sabtu, 21 Oktober 2023.